PEMBICARA 1 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 proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya, dan mereka mengatakan Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal kalau tidak ada ordal, gak bisa jadi guru, gak bisa diangkat lalu apa jawabannya? atasan saya bilang orang yang di Jakarta aja pakai ordal kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1 waktunya 1 menit dari sekarang Mas Anies dalam demokrasi kekuasaan tertinggi ada di rakyat hakim yang tertinggi adalah rakyat tanggal 14 Februari rakyat yang akan mengambil keputusan kalau kami tidak benar salah berkhianat rakyat yang akan menghukum kami waktu masih ada bapak sudah cukup baik terima kasih harap tenang hadirin kita akan lanjutkan ya kita akan lanjutkan dan untuk kesempatan ini kami berikan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 dan waktu bapak satu menit dimulai dari sekarang Mas Ganjar Mas Ganjar punya pengalaman sebagai gubernur saya ingin bertanya bagaimana pemikiran bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjan yang belum tertampung mungkin pengalaman bapak bisa bapak memberi suatu pencerahan kepada kami terima kasih waktunya masih ada bapak ada ini kita baik cukup selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menjawab selama 2 menit waktunya dimulai dari sekarang makasih pak Prabowo isu ini sangat kontekstual dan saya kira dari pertanyaan masyarakat begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan ada beberapa poin pak yang pertama adalah membuka ruang investasi yang cukup besar dengan cara memastikan penegakan hukumnya bisa berjalan baik kepastian hukumnya berjalan dengan baik transparan akuntabel mudah murah cepat dalam sebuah layanan tanpa itu dilakukan mereka akan minggat dan mereka akan pergi tidak mau datang yang kedua ketika mereka datang sudah masuk berinvestasi katakan pusat-pusat pertumbuhan sudah diberikan kepada mereka oleh pemerintah dengan fasilitasi kawasan industri umpama insentif pajak umpama kemudahan perizinan is of doing business umpama maka ketika kemudian itu sudah berjalan pak yang mesti disiapkan adalah SDM ketangguhan SDM untuk menjemput itulah yang kita siapkan apa itu sekolah fokasi gak ada yang lain dan kemudian SDM inilah yang kita bisa pastikan bahwa mereka sampai dengan 12 tahun mesti sekolah dan gratis inilah yang kemudian bisa kita dorong untuk kemudian mereka bisa naik ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurun kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan ruang pekerjaan yang jauh lebih banyak kepada mereka maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong kawasan industri kendal sudah bekerjasama dengan seratusan lebih sekolah fokasi kawasan industri di batang sedang kita siapkan bahkan kita bangunkan sekolah kerjasama antara pusat provinsi kabupaten menjadi begitu penting untuk memfasilitasi itu dan kemudian tugas kita mensosialisasikan untuk mereka bisa terlibat di dalamnya saya senang mendengar jawaban itu berarti Bapak bisa mengakui prestasi pemerintah Jokowi dalam mengembangkan KEK KEK semua mendorong hirisasi menciptakan 8 kerja mengundang investor-investor ke Jawa Tengah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bermutu dan berkelanjutan terima kasih waktunya masih ada cukup baik selanjutnya kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2 waktunya 1 menit dari sekarang Pak Prabowo terima kasih ketika kami merancang kawasan-kawasan industri dan bagaimana percepatan itu kita lakukan kami duduk dengan para menteri bahkan kami duduk dengan presiden kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju negara unggul itu yang harus kita ciptakan maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju kami hampir 10 tahun bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah saya bereskan Pak karena itu bentuk tanggung menjawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan menjemput keunggulan Indonesia jadi 2045 masih ada waktu Bapak? cukup cukup? baik dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan calon presiden nomor urut tiga untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut satu dan waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang Mas Hanis pernah menjadi gubernur di bukota dan hari ini menjadi isu publik saya barusan dari IKN Mas Hanis dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta traffic jam orang bermigrasi bagaimana polisi yang terjadi saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Hanis apa pendapat Mas Hanis ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN silahkan baik waktunya masih ada Bapak cukup baik terima kasih kemudian kami silahkan calon presiden nomor urut satu untuk memberikan jawaban selama dua menit dimulai dari sekarang kalau ada masalah jangan ditinggalkan diselesaikan itu filosofi nomor satu jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah maka masalah lingkungan hidup masalah lalu lintas kepadatan penduduk ini harus diselesaikan ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai justru ini yang harus dibereskan kalau kami melihat begitu kita bicara lalu lintas kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen jadi gak akan mengurangi kemacetan disini yang kedua soal lingkungan hidup kalau yang pindah itu pemerintah bisnis keluarga masih tetap disini masih tetap ada masalah karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun kemudian yang kedua menambah taman yang dibangun transportasi umum berbasis elektrik dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman aman kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat itu terkait dengan Jakarta jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda mereka punya kota tua ketika kota tua turun permukaan mereka pindah ke selatan bikin di sekitar Monas ditinggalkan masalah tidak diselesaikan kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan lalu yang kedua terkait dengan TKN ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita depan mata kita di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen yang merasakan dari uang itu siapa? rakyat sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian baik ya waktu sudah habis dan kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1 waktu bapak 1 menit disilahkan apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN menolak IKN dilanjutkan terima kasih cukup bapak cukup baik selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3 waktunya 1 menit dari sekarang inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang dan ketika dialognya sudah undang-undang siapapun yang kritis dianggap oposisi siapapun yang pro dianggap pro pemerintah kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik ini negara hukum bukan negara kekuasaan dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan tapi ini nada-nadanya seperti menerit negara kekuasaan dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat prokon kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden dimanalah masa keadilan kita oke waktunya sudah habis ya dan kami masih ada satu segmen lagi untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing masih ada satu segmen lagi untuk bertanya dan juga saling menanggapi kami persilakan bapak-bapak untuk kembali ke tempat pada hadirin kami mohon untuk tenang terlebih dahulu kita akan lanjutkan debat dengan suasana tentunya yang lebih hangat itu telaplah bersama kami di debat pertama calon presiden 2024